Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan salah satu fenomena yang biasanya banyak dialami oleh teman-teman korban narsistik abuse yang sudah berpisah dari sinarsistik. Saya yakin ya, ini nggak terjadi hanya pada satu orang atau dua orang tetapi ini terjadi pada banyak teman-teman. Jadi kira-kira begini, ketika misalnya teman-teman semua yang sudah berpisah dari seorang narsistik dalam arti ketika misalnya dulu kalian menjalin hubungan percintaan misalnya dengan seorang narsistik ataupun pernikahan dengan seorang narsistik kalian mengalami abuse yang luar biasa benar-benar menghancurkan mental kalian, fisik kalian dan kemudian dengan sisa-sisa tenaga yang kalian punya kalian berhasil keluar dari hubungan tersebut tentu dengan tertatih-tatih tentu dengan segala hal yang masih untung tersisa di dalam diri kalian. Nah sekarang ketika semuanya sudah berlalu mungkin kalian sedang dalam proses perpisahan atau proses perceraian misalnya tiba-tiba suatu hari kalian itu melihat kondisi dari sinarsistik kondisi sinarsistik yang mungkin sedang terpuruk atau kalian itu mendapatkan sebuah trigger memori di mana itu mengingatkan kalian kepada sinarsistik dan itu membuat kalian itu merasa sangat rindu atau merasa sangat kasihan dengan sinarsistik itu satu sisi tapi di satu sisi yang lain gitu kalian itu juga teringat masa-masa di mana kalian itu di abuse dan itu kemudian menimbulkan kemarahan yang luar biasa di dalam diri kalian nah yang jadi problem adalah dua rasa ini datang pada saat yang bersamaan dan itu membuat kalian merasa bingung dengan itu selain itu juga somehow kalian merasa bersalah dengan hal itu dan kalian merasa bahwa abang bagaimana sih bang menjelaskan hal ini kok ini bisa terjadi kepada saya dan apa perwujudan rasa bersalah tersebut sebenarnya kan kita udah pernah bahas kenapa seseorang itu masih bisa merasakan rindu masih merasakan ikatan emosional kepada abusernya dia si NPD ini kan terjadi karena yang namanya trauma bonding untuk yang belum pernah nonton kalian bisa nonton video ini jadi kalian bisa mengerti gitu kenapa seseorang itu masih bisa merindukan atau merasa terikat secara emosional dengan abusernya dia jadi kita gak akan bahas dari sisi itu lagi nah kita akan membahas kenapa sih rasa benci kita dan rasa cinta kita itu bisa datang pada saat bersamaan dan kenapa kita bisa merasa bersalah akan hal itu dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan jadi sebenarnya guys yang terjadi itu begini karena kita impet ini konsekuensi sih jadi seorang impet artinya apa? sebagai seorang impet itu kan kita punya empati yang berlebih gitu ya artinya kita diberikan Tuhan empati yang ya meluber-luber gitu artinya adalah ketika kita diberikan sesuatu yang berlebihan itu kan ada saatnya dimana kita gak bisa kontrol itu gitu nah itulah yang terjadi ketika misalnya kalian itu teringat kepada seorang nasistik gitu kalian marah ketika kalian mengingat abuse yang dia lakukan tetapi sebagai impet empati kita itu juga meluap-luap gitu dan itu sesuatu yang mungkin kita itu gak bisa tahan gak bisa kendalikan pada saat itu dan ketika itu keluar artinya bahwa emosi dan empati kita keluar pada saat bersamaan pada saat itulah kita merasa marah ya tetapi kita juga merasa kasihan dengan dia nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita merasa bersalahkan hal itu teman-teman menurut saya yang terjadi itu begini loh karena kita terbiasa diajarkan ya mungkin ya dari dulu di masyarakat kita tuh ngajarin bahwa kalau kamu berduka atau bersedih atau mengasihi orang yang jahat sama kamu itu kamu tuh orang yang bodoh kita tuh ditanamkan hal kayak gitu kan sebenarnya sehingga kita cerita sama orang bahwa aku kasihan loh sama mantan pasanganku itu mereka akan bilang bahwa loh bukankah kamu dulu di abuse sama dia bukankah dia jahat sama kamu bodoh sekali kamu mau bersedih sama dia bodoh sekali kamu mau kasihan sama dia yang terjadi tuh kan itu ketika itu tertanam di dalam diri kita kita merasa kita merakukan kesalahan ketika kita merasa kasihan kepada sinarsistik gitu loh kita merasa bodoh gitu karena pikiran itu tertanam di dalam diri kita gitu loh teman-teman nah yang teman-teman harus tahu yang saya mau katakan di dalam video ini adalah teman-teman saya merasa itu gak bener gitu loh artinya apa ketika kamu mengasihi orang yang menyakiti kamu ketika kamu masih bisa merasa kasihan sama orang yang pernah menjahatin kamu itu gak berarti kamu bodoh kok gitu loh itu gak berarti kamu melakukan kesalahan kok gitu jangan percaya bahwa ketika kamu mengasihi orang yang jahat sama kamu artinya kamu bodoh enggak artinya adalah kamu itu orang baik gitu itu konsekuensi kamu ketika kamu menjadi seorang impet dan gak usah merasa bersalah akan hal itu gitu loh jadi sebenarnya ketika teman-teman mengalami itu lagi mengalami keadaan dimana satu sisi kalian sangat benci sama dia tapi di satu sisi yang lain kalian merasa kasihan kepada dia gak usah dilawan guys gitu gak usah merasa bersalah juga gitu biarkan itu mengalir gitu bahwa oh yaudah gitu saya punya rasa kasihan saya terima gitu dan saya gak akan nyalahin diri saya saya gak akan merasa bodoh karena hal itu gitu tidak berarti ketika saya melakukan ini saya adalah orang yang bodoh gitu pembahasan ini sepertinya pembahasan yang kecil tetapi saya yakin banget teman-teman banyak yang ngalamin ini ini semua konsekuensi karena kalian adalah seorang impet seorang yang punya rasa empati yang dianugahkan Tuhan secara besar gitu ya oke guys ya ini aja yang bisa saya bagikan hari ini semoga video ini berguna sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati